Nggak akan dihujatkan? Yaudah sih, udah amat loh dihujat. Udah sering. Nggak, nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Nggak gitu, nggak gitu dong. Maserah gue mau kehidupan ini. Let it be. Hai internet, gue Arsya. Saya Lydia. Dan kita adalah Feminis. Kenapa Feminis sih? Tawa sih. Kenapa lo mesti nyebutin diri lo Feminis? Ya biar satu dunia tau kalo Feminis tuh ada. Gimana sih masih nanya? Nggak apa-apa sih gue ketawa. Tapi gue Feminis nggak gitu-gitu juga. Misalnya lo sendiri nggak apa-apa kayak gitu? Kan kalo Feminis tuh harus diumbar. Kasih tau gitu loh biar. Kenapa harus diumbar? Kenapa harus dikasih tau? Ya biar semua orang tuh nggak bisa kayak seenaknya aja gitu loh sama wanita. Wanita itu harus diperjuangkan. Pokoknya laki-laki itu harus dilawan. Maksudnya buat apa dilawan? Kan yang kita mau coba gerakan itu adalah memperjuangkan hak kita nih. Nggak dengan cara kayak gitu. Karena nanti efeknya yang ditimbulkan malah efek negatif. Justru orang malah bakal berpandangan bahwa ah gerakan feminis itu gerakan radikal. Kayak gitu. Kan nggak mau kayak gitu dong ya kan? Ya tapi pada penyatanya di Indonesia tuh nggak bisa kayak gitu loh. Nggak harus di Indonesia di satu dunia nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau ada kesetaraan kita tuh harus ngelawan. Kalau misalnya nggak dilawan ya udah akan kayak gini aja terus. Emang kalau nggak dilawan cuma ngomong doang eh setarain gender laki-laki sama wanita ya terus akan kejadian nggak kan? Harus ada perlawanannya. Nggak bisa kayak gini doang. Itu nggak akan kejadian. Nggak nggak gitu caranya nggak gitu. Dan hari ini kita mau kasih tau kalian hal-hal yang harus kalian tau soal feminis. Mantap. Mantap jiwa. Yang pertama, karena kita udah kelamaan diinjek sama laki-laki jadi kita harus di atas sama laki-laki sekarang. Hidup perempuan. Iya makanya. Woi bagai bagi hidup. Gimana sih ah? Jumlah banget. Jumlah. Tengtai. Tengtai. Ya nggak? Nggak gitu. Kok nggak gitu terus sih dari tadi? Nggak, setara tuh nggak gitu. Nggak kita nginjek-nginjek laki-laki juga. Lu kalau misalnya nggak ada laki-laki juga. Masa perempuan semua sih? Nah abis sih. Eh, asih air dong. Eh, asih air dong. Eh, asih air dong, kolongin. Eh, asih air itu. Kolongin. Awus, awus. Awus, 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 awus. Eh, awus, awus. Masa lain kan udah jadi babu nggak boleh gitu lah. Emang kenapa kalau perempuan semua? What's wrong? Lu bisa hidup cewe semua? Gue sih nggak bisa ya. Stres gue pasti. Kita seorang wanita harus tanggung. Semua akhir-akhir udah punah. Jadi kita harus maju, oke? 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 Oke tuh? Enggak. Ayo oke. Oke nggak? Oke, kita hidup sama laki-laki. Cuman kita di atas laki-laki. Keman, masa dari dulu udah selalu kita dibawa laki-laki? Sampai sekarang 2019 mau ke 2020 masih kita dibawa laki-laki sih? Enggak gitu, nggak gitu. Kalau misalnya lu bicara mengenai kesetaraan berarti apa yang kita dapatkan tuh harus sama. Melawan mereka, bikin mereka tidak ada, gue nggak setuju. Tapi sampai sekarang pun udah ngomongin kesetaraan, kita itu masih dibawa laki-laki. Keman. Ah, gue nggak merasa gue dibawa laki-laki. Loh, justru nggak ya? Karena adanya feminisme ini, karena adanya itu tuh tadi, kita dibawa laki-laki, makanya nggak ada pergerakan feminisme. Enggak. Wadidah maju ya pokoknya, semuanya. Wadidah pokoknya maju, oke? Maju sampai mana? Ya pokoknya gue nggak ngerasa gue dinjek-injek. Gue ngerasa gue bisa berdiri di atas kaki gue sendiri. Yang kedua, harga diri wanita. Harga diri wanita itu mahal. Nggak bisa dibeli sembarangan. Bahkan kalau bisa, nggak usah dibeli sama laki-laki. Aka nggak usah menikah. Udah pokoknya, me being me. Ya jadi sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih sudah diterima di sini. Maksud kedatangan kami, ini bener kan? Iya, Be. Maksud kedatangan kami itu, mau menyepakati soal pernikahan anak kita. Harga diri itu bukan buat diperjual belikan. Ya syaratnya sih sedikit ya, nggak banyak gitu. Kalau misalnya, saya sebutin maharnya aja ya lah. Murah sih, dia kan S1-nya di Singapur. Terus S2-nya di Belanda. Ngaruh itu? Ngaruh, dong. Ngaruh dong? Ngaruh dong. Ngaruh cari. S1- Singapur itu ya taruh lah, dia sampai selesai itu, Oh ya 2 miliar ya? 2M. Soalnya 2M itu dia beli. 2M itu banyak barang. Untuk belajar, untuk buku-buku itu sampai 2 miliar. Habis itu S2-nya ada di Belanda, di Amsterdam. Terus temenya artis juga. Temen artis ngaruh ke Mahan? Oh iya dong, karena dia tuh nongkrong sebut temen-temen artisnya Biaya penggantian entertain temen? Iya betul Nggak cuma harga diri wanita, harga diri semua orang itu mahal Ya iya, makanya karena saking mahalnya, jadi nggak usah nikah aja Nah, sendiri aja Karena nanti kalau nikah, harga diri kita turun, terus kita jadi ibu rumah tangga Beres-beres setiap hari Jadi berapa? Tadi berapa? Tadi 2 miliar tambah 2 miliar Eh, 3 miliar tambah 2 miliar tambah 1 miliar Jadi 6 M Terus habis itu dia kalau tiap bulan itu Netflix, Spotify Netflix, Spotify ngaruh kemahar Tapi jadi ibu rumah tangga juga bukan pekerjaan yang regga Oh iya, nggak jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia Tapi in my case, aku nggak mau kayak gitu, aku mau minyak karir yang sabil juga Jadi kalau ketemu sama cowok, nggak kayak cowoknya yang miliarder, terus guanya miskin Jadi, jadi, ya saya menengahai, menengahai ini Enggak, emang aku dulu aja pak Ya, saya menengahai, ya Ya, emang aku makan mahar-mahara Gapain sih pake mahar-mahara, emang dipikir aku bareng apa? Nah, itu, ada ausi aja Nggak mau, kayak gue kaya, dia juga kaya, gue berpendihkan, dia berpendihkan Gue bekerja keras, dia bekerja keras, gue punya jabatan yang tinggi, dia punya jabatan tinggi, nikah, duar Gue mau nyebut Stop, 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 saya disini kan untuk menengahi nih Bapak kan bangun lu ngapain data pas lama kan sih Gapapa, saya memang dipanggil disini buat menengahi mediasi Jalan-jalan depan di tengah nih, biar enak gak apa Maksudnya kan ibu Linda bilang, total disini ada datanya nih Sekitar 6,7 miliar buat ujamanannya Yaudah, saya punya produk nih Nikah dicicil Bisa dicicil Ini tuh hubungan Apalagi cinta 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 Kenapa? Uang sumpah Udah 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 Sorry, sorry Semua pekerjaan Semua apapun yang dilakukan Mau ibu rumah tangga, bapak rumah tangga Semuanya tuh baik-baik aja Itu karena mereka tuh ada Ada apa ya, ada Kesepakatan di dalam rumah tangganya Kayak misalnya Sekarang perempuan yang lagi bisa kerja yaudah Perempuan ibunya Atau misalnya bapak yang lagi bisa kerja Bapaknya atau dua-duanya bisa kerja yaudah Atau dua-duanya gak mau kerja Oke Ini dengan nasi apa? Franky pak Franky Fes Dengan na Oh iya Ini dengan na Franky dan nasi dengan nasi Saya mau ngapain sih? Sayang, aku aja Jadi gini pak Kita berdua udah mau nikah bulan depan Gimana? Bisa gak? Bisa-bisa Kalian udah siap Pihak cowok udah siap Mentally and physically Yes Tapi pada faktanya gak kayak gitu Pada faktanya gak kayak gitu Kenapa laki-laki nyuruh Udah kita menikah punya anak Oke Kamu di rumah ya Jaga anak Diga rumah Aku kerja Bye Terus udah kayak Sekarang kan kalo kita berdua sama orang lain Udah berarti kalian dulu udah siap kan? Oh siap banget pak Jelas Ini saya memang lagi bikin band Dan lagi di puncak hari saya pak Saya merasanya kayak gitu Nah Lagi ada tour nih saya rencananya Tunggu-tunggu Kamu siap gak kalo ikut aku tour nanti? Tunggu-tunggu Apaan nih kok jadi aku yang ikut kamu? Aku kan disini udah tau lagi mau bikin bisnis Nasi goreng boba Masih nanya suruh ikut Terus nanti tuh karyawan aku gimana? Kan kamu cewek kamu ikut aku lah Apa-apaan kayak gitu Cewek yang berbisnis sendiri lah Loh Pak tolong ya Gimana? Emang kalo cewek kan harusnya cewek ikut cowok tanpa Cewek gimana sekarang? How's married life? Oh iya Gue sekarang jadi berumah tangga Terus kayak Oh iya Gila Beb Padahal gue baru kerja Gaji gue sebulan 10 juta Harga dia Kita taruh emang Enggalah Enggalah gak gitu Tapi kayak gini-gini Kalau misalnya suami lo nyuruh kayak gitu Kan lo bisa komunikasi sama dia Kan lo bisa Kalau suaminya gak bisa berkomunikasi dengan baik Gimana? Bertoriko, bertoriko Orang cita-tori Jadi mau tour kemana? Saya mau bisnis Nasi goreng goba Enak banget Bapak harus cobain Kalo makan kenyau-kenyau Enak Abadah endingnya adalah Tidak usah menikah saudara-saudara tulisan No married Enggak Lo bisa komunikasi Sebenernya Kalo lo gak mau nikah pun itu urusan lo Menurut gue Itu bebas itu hak lo gitu Cuma kalo nanti lo menikah Terus nanti misalnya suami lo nyuruh lo di rumah aja Atau misalnya suami lo nyuruh kerja aja Ya lo kan bisa juga Nyampein apa yang lo rasain Karena pernikahan itu tuh kayak lo ngomong Kerja sama antara dua orang Bukan cuma dia doang gitu Enak aja Yaudah Yang lagi kita bikin tour Pasti gue yang boba Gimana? Gue ikut Ayo sikat pak Ya pokoknya Saya mau menikah kalo misalnya Suami saya Seganteng Ryan Gosling Badannya Sebagus Chaining papung Terus abis itu Kayaknya Kayak yang punyanya Snapchat Eh lu belum nikah aja udah demanding Yaudah gak ada kan Nyatanya gak ada kan Kalo gitu apa saudara-saudara? Tidak menikah Clar, end of discussion Tapi gue setuju sih Ryan Gosling emang cakep banget Iya kan Gila itu forever crush aku Oh my god Oh iya Iya Fun fact Password laptop aku Itu Ryan Gosling Oh my god Yang ketiga Pekerjaan Wanita bisa Dapetin pekerjaan Apapun yang dimau Ngelakuin apapun yang dimau AKA mandiri Gue setuju Sama kayak katanya Bu Susi Do what you want to do Tunggu Do what you want to do Ya Bener setuju Of course Hahaha Sumpah Maaf banget nih Untuk masalah ini Kok saya tidak setuju ya Sumpah Gak setuju Gimana sih Lu feminis katanya Tapi lu gak setuju Iya Karena Saya realisis aja nih ya Pada nyatanya Enggak kayak gitu Bu Susi bisa ngomong kayak gitu Aduh sebelumnya maaf banget nih Bu Susi Tapi sebelumnya Bu Susi bisa ngomong kayak gitu Karena dia itu adalah seorang menteri Sekarang mantan menteri Lah kita Rakit Jelata Yang kalo makan Indomie aja Itu kuahnya disisain banyak Tambah nasi, tambah nasi, tambah nasi Biar puas Nah Bu Susi gak bisa kayak gitu Enggak Kita tuh gak bisa kayak gitu Tenang 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 Sesama perempuan kita harus saling bergandingan tangan Bu Susi Mengatakan kalimat itu Supaya lu tuh Bisa percaya diri Untuk melakukan apa yang lu Mau dan lu sukai Supaya lu semangat gitu Bukannya malah Lu malah mematahkan semangat lu tadi Lu kayak beranggapan bahwa Lu feminist Tapi lu beranggapan lu gak bisa apa-apa Harus nganggep diri lu kecil Karena Karena badan saya kecil Oke Mantap Wuh Yang keempat Kita sebagai cewek itu Bentar 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 Ada telepon Halo pak Oh udah dibawah ya Ya udah bentar ya pak ya Ya ini saya turun pak Wink tolong ambilin susu gue dong dibawah Susu Ganti Ganti Wink tolongin dong ambilin kopi gue dibawah Bentar Apa-apa nih kayak gini Manja banget sih kayak cewek Kenapa sih gak turun aja sendiri Hah Kan kita lagi syuting Ya kenapa sih bentar doang Karena kayak kaki gak bisa digunain aja Hah Kan minta tolong Ya terus kenapa harus minta tolong Kayak Kayak manja banget sih kayak cewek Tau gak Hubungannya cewek sama manja pampir Enggak berapa lagi dulu tuh Kasian tuh abangnya Oh iya ya Yaudah lah gue ngambil sendiri aja ya Nih gue ambil nih biar abang yang gak manja Abang yang gak manja Dah Gue kasih abangnya lah Kenapa Ya dia nungguin gue Dia baik yaudah gue kasihan Kalo lu bilang ini sih manja kayak cewek Tadi kenapa kan Kalo manja ya manja aja Cewek ya cewek Ya tapi kan Kita selalu dibilang cewek itu adalah suatu makhluk Tuhan yang manja yang harus dipelihara lo Enggak lah Cewek tuh makhluk Tuhan paling seksi Tolong input Lu kok ngomong apa namanya Manja kayak cewek Ya kalo gue mau manja biarin aja lah Kakak gue cowok manja Adik gue cowok manja Bokap gue cowok manja Manja itu Udah mendara daging di keluarga gue Jadi biarin aja dong Atau kalo misalnya perempuan Berarti perempuan sama dengan manja Enggak lah itu beda Itu beda Manja tuh orangnya Bukan gendernya Lu berarti sama aja dong kayak orang-orang Menyebutkan kata-kata yang negatif Entah manja Entah lemar-lemer Itu dikait-kaitan sama perempuan Seolah-olah perempuan tuh relate sama manja Sama hal-hal negatif tadi Kayak misalnya males Manja apapun Selalu bilang Lu kayak cewek deh Kayak cewek deh Untuk hal-hal yang negatif Itu kenapa sih kayak gitu Lu kan lagi memperjuangkan hak perempuan nih Kok lu pake kata-kata Kayak cewek Harusnya kan gak kayak gitu dong Ya faktanya kayak gitu gak sih Ya faktanya kan Maksudnya Orang-orang selalu nganggepnya kayak gitu Serotipnya kan kayak gitu Kok lu mengamini? Ya mau gak mengamini juga Emang orang-orang akan berdua pikiran? Hah? Yang kelima Feminisme itu harus menang Gak bisa gitu dong Gak bisa Harus menang Kita harus pro-vegan Itu tuh Kita harus pro-LGBT Itu tuh Kita harus go green Belum kan tees Belum kan Belum kan pasti Parah Kita harus jadi wonder woman Pokoknya kita harus menang Kalahkan Udah pokoknya guys Semuanya hidup feminist Ini tuh bukan soal menang atau kalah Ini tuh soal Eh sorry ya Aku di pinterest bilang kalo Life is a competition Jadi hidup itu adalah sebuah Wow Eh gak bisa gitu dong Kayak gini aja nih Kameramen Kita aja cowok coy Kameramennya Lu gak tau gak liat Ya dimana kan bumbu kita Kita yang talent Wow Gak 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 gitu Gak gitu Terus apa? Dari tadi gak gitu gak gitu Feminisme itu sebetulnya Untuk memperjuangkan hak-hak yang Hidup vegan Hidup LGBT Hidup go green Pokoknya feminist Menang Feminist tuh Menang Feminist tuh bukan soal perempuan Tapi kayak Tapi itu semua Itu semua Itu tuh siapapun yang tidak mendapatkan haknya Itu Apa namanya Juga Gak tau lah 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 Gak dengerin Kita tuh harus ya Merangkul Sesama perempuan Buat kuat Bukannya kayak Memperjuang Memenangkan Pergerakan Lah lu kok kayak kampanye sih? Ya ini kan kampanye feminist Ya iya sih Tapi gak gini juga Yaudah oke Pokoknya intinya Feminisme itu menang Gak ini bukan Menang kalah Tapi feminist itu Sebenernya tercipta Dari orang-orang yang tidak mendapatkan Haknya dalam berkeluarga negaraan Dalam hak hidupnya tidak didapatkan Tapi dalam hal itu Yang difokuskan adalah Para perempuan Tapi please dong sadar Enggak Sadar dong Yang pertama kalinya itu adalah wanita Tapi yang dapet kayak gitu Iya Cuma sekarang itu Bahkan bukan cuma perempuan aja Tapi banyak cowok-cowok yang Gak mendapatkan haknya juga Gak mendapatkan hak apa Mereka udah cukup hidup enak Intinya udah Kita tuh harus menang Enggak Kita harus menang Kenapa sih Enggak kalah sama cowok Gak tau Gak tau Udah cukup Oh ya kita menang Cukup Cukup Ya lo ngedokong gerakan feminis boleh Tapi maksud gue gak Gak kayak gini juga Gak 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 kayak gitu Gak ada menang kalah Gak ada menang kalah Kita harus menang Cukup 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 Kita tuh sama-sama perempuan Harusnya kita sama-sama merangkul Saling menguatkan Saling support Bukannya saling Jatuh-menjatuhkan Feminis itu bukan untuk menjatuhkan Guys Ya oke Apaan sih guys Kayak apa gue Gak ada menang Cukup Capek Kita udah peace aja ya Ya udah Pokoknya woman support woman ya guys Ya of course Ya udah Oke Sekian dari gue Arsia dan Lydia Dan kita adalah Perempuan Terserah 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 Gue cabut lah Capek Bye Hidup Feminis Hidup Feminis Hidup Feminis Hidup Feminis